Intro Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik. Ada di dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Atau juga bisa melakukan langsung klik aja di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesiabelajar.id dan juga melakukan like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id Dan kami telah membuka juga sebuah grup WA, jadi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam grup WA tersebut boleh langsung chat aja di chatroomnya kita dengan memberikan nomor WA. Oke, sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini menghadirkan Bapak Luar Biasa yaitu Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Rai Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat, sehat lebih awal, dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Ibu Jessica, kabarnya baik, syukurlah ya, selalu baik. Semoga Ibu Jessica, sahabat Indonesia Belajar, teman-teman semua yang menghadiri juga dalam keadaan yang baik. Amin, oke sehat terus ya Pak ya. Oke, tema seminar online kita pagi hari ini adalah freezing cancer. Nah, kanker masih menjadi sebuah phonis yang sangat menakutkan dengan survival rate yang sangat rendah. Banyak yang tidak mengerti mengapa bagaimana mereka bisa terkena kanker. Kompleksitas terapinya juga menjadi tantangan tersendiri. Dapatkan informasi proteksi dari dalam untuk menurunkan probabilitas hadirnya kanker dan informasi yang cukup menguatkan hati dalam meningkatkan probabilitas survive dari kanker maksudnya. Oke, seru banget ya Pak Halim ya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, amin. Nah, sebelum kita mulai, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis aja di chatroom ini pertanyaannya. Nanti pada saat sesi tanya-jawab, kita akan bacakan dan juga kita akan bahas. Bahkan nanti jika ada waktu, kita akan buka mic aja. Boleh, sahabat pembelajar boleh buka mic dan langsung sampaikan ke Pak Halim. Oke, Pak Halim, kayaknya udah pada gak sabar nih untuk membahas facing cancer ini. Bagaimana nih penjelasan mengenai facing cancer? Silahkan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jatita. Saya izin untuk siap screen-nya. Nah, ini screen-nya. Pada teman-teman semua, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit presentasi tentang facing cancer, survive, or die trying. Sebenarnya, tentu ya, dalam hal ini, saya sebagai non-bloom atau semoga tidak pernah menderita cancer, tidak pernah bisa bilang bahwa ini adalah metode yang paling tepat. Saya juga gak mengklaim macam-macam, tapi lebih kepada kalau bagi teman-teman yang merasa memang mungkin sudah menghadapi perjuangan untuk survive dari penyakit ini, tentu tidak ada pilihan lain, kekuali untuk selalu mencari informasi. Salah satunya adalah pasti tentang mengenal siapa yang kita hadapi, yaitu seorang kanker ini. Dan kemudian menemukan karakter dari penyakit ini, dan kemudian bagaimana kita menghadapinya sesuatu apakun. Jadi, ini yang makanya dibilang survive atau kita berusaha menghentikan. Karena itu hanya satu-satu mutilitan yang kita miliki. Saya berusaha untuk berempati di sini, ya. Tapi kalau memang disampaikan, saya menemukan satu hal. Kenapa kamu membahas hal ini? Pertama adalah, bahwa ternyata terapi cancer yang paling populer yang dipercaya adalah, ya, kita menghadapi sendiri, ya, seperti penyakit terapi dan mungkin satu-dua terapi lainnya, ya. Seperti mungkin operasi pengangkatan, atau bahkan radiasi, dan lain-lain. Nah, yang menjadi kendala adalah, begitu saya melakukan riset untuk seminar ini, untuk materi ini, saya menemukan bahwa survival rate itu berhubungan dengan keadaan ekonomi dari sepasien. Dan, ya, mereka pasti menjelaskan karena itu adalah jurnal medis, mengatakan bahwa ibarat ada implikasi, bahwa kalau kamu kaya, kamu lebih mungkin untuk survive, gitu. Karena mahalnya pengobatan dan lamanya pengobatan. Jadi, saya merasa, masa sih itu satu-satunya jalan, atau sudah mahal dan lama, dan begitu setelah puluh, hasilnya belum tentu memiliki survival rate yang tinggi. Bahkan muncul lagi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Ada satu, ini sekebetulan saya penyuka musik rock, ya. Jadi, saya juga akhirnya, kita dua minggu terakhir saja sudah dihadapi, ada-ada berita tentang meninggalnya Eddie Van Heelen. Gitaris yang memang ada darah Indonesia. Gitaris legendaris dunia, ya, yang ada darah Indonesia. Seorang warga negara Amerika mungkin. Tapi, beliau menderita cancer, berobat sampai di Jerman dan Amerika, dan akhirnya meninggal di itu. Kemudian, ada lagi satu yang namanya Scott Atkins, Ronnie Atkins. Ronnie Atkins ini adalah seorang vokalis dari PrettyMate, dan PrettyMate. Tiga bulan lalu, beliau, apa, berterangkan, apa, bilang sudah remisi. Sudah maksudnya, tau-tau sembuh dari cancer. Tapi, hari ini saya menemukan waktu di Facebook-nya, dia mengatakan, cancer-nya sudah menyebar lagi. Bukan di tempat yang awal, tapi sudah mulai menyebar. Jadi, saya melihat bahwa bahkan mereka, bintang yang kaya, yang memiliki, apa namanya, financial resources yang banyak. Tapi, ternyata, tidak berhasil juga dalam menghadapi, dengan financial resources yang banyak, dan akses kepada penanganan medis yang terbaik. Tapi, ibu saja, mereka, terambil. Masa sih itu satu-satunya kaya? Makanya, saya mau bahas itu hari ini. Terlepas dari saya, belum pernah survive dari cancer. Karena saya belum pernah pernah cancer, dan semoga tidak pernah. Tapi, bagi yang sudah pernah, saya mau nanya benar-benar. Ada teman-teman di sini, apabila ada yang sudah pernah kenal. What's your chance? Terbuka tidak untuk ada informasi baru di sini. Karena kalau tidak terbuka, ya seperti yang saya pernah bilang. Bahkan seorang tabat saya juga, yang nampak di air, yang sangat saya pagumi juga pernah di. Guru tidak akan pernah bisa hadir, apabila murid tidak siap untuk menerima pelajaran. Seberapa besar si guru itu tidak berdiri di depan mata tetap langsung murid. Kalau muridnya tidak bersedia untuk menerima pelajaran, guru itu tidak pernah bisa hadir. Jadi, saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk mencoba menyimak informasi yang ada. Agar, who knows, increase your survival chance, ya. Peluang untuk survive. Kemana fokus kita mengalir? Di situ lah energi. Kemana fokus kita berada? Tertuju. Di sanalah energi kita mengalir. Saya hanya mencoba menyimak. Kalau seorang penderita kanker, kira-kira apa yang menjadi perjuangannya sehari-hari? Pasti at the back of the mind, ya. Selalu ada ketakutan, kekhawatiran, ya. Mungkin ada yang sudah pada tahap lego dan ringan. Tapi kita lihat di sini bahwa ternyata ya, kemeriannya masih ada. Dan di sana biasanya energi kita tersalurkan. Ya, syukur-syukur kalau ada yang bilang, yaudah, sisa hidup saya, saya akan mencoba fokus pada aktivitas yang membuat saya selalu bermanfaat. Ya, seperti para musisi tersebut, mereka selalu bilang, oh, waktu saya tinggal sedikit, ya. Bahkan saya akan mencoba mendedikasikan ikut apa yang saya passionikan. Yaitu, musisi akan membuat hidup yang positif. Mungkin itu bisa hidup. Mungkin itu yang seterusnya. Tapi, sebagian dari kita yang sekarang apalagi akses ke rumah sakit aja sudah sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Nanti takut ada tambahan lagi tes yang harus dijalankan. Tes yang mahal pula. Dan berpotensi menambah komis baru, yaitu ketergantikan virus. Membuat orang males ke rumah sakit. Fokuslah pada sembuhan, sembuhan dan sehat kembali. Jika orang ingin kaya, ia dianturkan untuk berperilaku layaknya orang kaya. Menabung, berinvestasi, melai keuangan, mengatur keuangan yang baik. Bukannya berpoyak-poyak, suka berhutang, tanpa ingat membayar. Besar tasak terhadap diri. Jadi, jika orang ingin sehat, ia dianjurkan untuk berperilaku layaknya orang yang sehat. Berolahraga, makan sehat, meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat. Menghalau racun lingkungan dan ikiran. Bukannya menjalani kebiasaan orang sakit. Mendengarkan dan pakuh pada makar kesakitan. Dalam kasus tanker. Sorry, ini kopak terus. Saya jadi screennya nggak kelihatan. Dalam kasus tanker, selain penyakitnya sendiri, masih harus stres terhadap pengobatan. Bisa dibayangkan, udah serem, takut, energi negatif yang hadir karena penangkognitif itu. Harus stres pula, tambah takut, dan tambah tak menentu pikirannya. Karena apa? Pengobatannya berhasil nggak ya? Tapi setiap hari saya merasa makin buruk. Karena apa? Pengobatannya sendiri memberikan saya rasa yang tidak enak. Muntah lah, rambut rontok lah, tidak nafsu makan lah, tubuh lemas dan sakit-sakitan lah. Bagaimana saya bisa mengatakan kepada diri saya, ini adalah gejala saya menutup sembuh. Kalau pengobatannya bikin saya rasanya kayak begini. Itu loh, maksudnya. Jadi, kalau udah merasa seperti itu, when you're sick of the treatment, that's a way. Ya, tapi kita harus clear dulu di sini. Di saat tidak ada musuh yang ada di dalam, musuh dari luar tidak akan bisa menentu kita. Nah, sekarang ada musuh dari dalamnya di sitangka gitu. Katakanlah musuh. Ya, tapi kemudian berarti apa? Musuh dari luar yang tanpa kita padari adalah terapi itu. Nah, terapi yang dipercayai selama ini. Memberi dampak yang tidak enak. Bahkan orang bilang, misalnya bilang itu geng. Minta kepastian dari orang yang memberi terapi. Saya sudah menjalankan. Kalau saya menjalankan kemur ini, berapa persen saya bisa sembuh? Peluang. Tatak matanya, hanya minta kepastian. Kalau udah mahal, sakit, lama, rasanya nggak enak, nggak ada jaminan sembuh, mau didengar. Kita mengambil contoh ini aja ke orang lain. Kalau kita melihat orang lain, dia berlihat. Kondisi seperti itu. Apa yang kita muncul dalam geng kita? Kita mungkin tertawa. Kita bilang, aduh, ini orang kok. Begitu banget. Ya, maksudnya kok sampai sebegitunya hopeless. Tapi ya, begitulah. Kita coba supaya enemy di dalam, musuh di dalam geng kita, kita hilangkan. Ya, stress terutama adalah salah satu yang memperguruh segala keadaan. Ya, dari tubuh sehat aja bisa sakit. Apalagi di tubuh yang sakit. Stress dan emosi-emosi yang kuat, yang buruk ya, bisa hadir dengan gejala-gejala penampakan. Seperti pendeknya nafas dan cepatnya penampakan. Di mana jalur udara antar hidung berkawar-kawar mengungkir. Ini adalah American Psychological Association yang di website mereka tampil. Jadi, sebaiknya saat menghadapi penyakit ini pun, pertama yang kita perlu tanyakan adalah, mungkinkah penyakit ini muncul karena stress? Lalu kalau begitu, mungkinkah penyakit ini bisa ditaklukkan dengan keadaan stress? Itu dulu. Perbaiki, what is our stress? Entah itu stress environment, stress pekerjaan, atau stress polusi, stress radioaktif, stress gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Bahkan stress racun makanan, dan stress pikiran yang kita buat sendiri. Pikiran negatif itu ibarat menampar diri sendiri tanpa tetap. Menyakiti diri sendiri, padahal pikiran negatif itu hanya ada di dalam pikiran kita yang tidak menampar. Tapi, dampaknya terlebih besar pada diri kita sendiri. Ini adalah peneliti Daniela Merrifields, PhD, yang melakukan studi, dan studinya bermusul di tahun 2019. Di sana, dalam studinya disebutkan, penemuan kami menemukan, juga menunjukkan, bahwa sel-sel pasca pengurangan oksigen, yang post-hypoxic cells, memiliki 6 kali lipat probabilitas metastasis penyebaran sel-sel pasca ke tempat lain. Menjelaskan bahwa, kepada kita, bahwa kelaparan oksigen meningkatkan kemampuan penyebaran sel-sel pasca. Stres adalah, ya tadi, ya, menghambat aliran oksigen ke tubuh, antara oksigen dari paru-paru ke badan, tadi ini, ya. Jalur udara antara hidung dan paru-paru, paru-paru berarti mendapatkan oksigen lebih sedikit. Dan berapa banyak oksigen itu bisa terkirim ke dalam sel tubuh juga. Dan ini justru disebutkan justru dengan keterbatasan oksigen, sel kanker menyebar dendur di depan. Nah, bisa dibayangkan, ya, udah dapet, kira-kira, ketemu karakteristik dari musuh kita. Katakanlah musuh, ya. Kenali kanker dan kelemahan. Saya sengaja membuat satu struktur seperti ini, ya. Ada dua poin yang perlu diketahui, yaitu metabolisme energi sel kanker yang unik. Dan hubungannya dengan kadar lemak, kurisitas, dan tingginya yang suju. Kiri adalah metabolisme energi sel sehat, dan kanan adalah metabolisme energi sel kanker. Di saat kita sehat, penggunaan energi kita adalah anaerobik glip kondisi. Anaerob tanpa udara, atau udara yang, dan membakarnya adalah membakar gula. Membakar gula menjadi pyruvate, dan hanya membakar gula menjadi lantak tanpa O2. Kapan itu? Latihan beban. Terus ada lagi aerobik glipolisis. Yang membakar lemak dengan keberadaan oksigen. Kapan itu? Saat latihan aerobik, dan saat istirahat pasca latihan beban. Nah, bagaimana dengan metabolisme se-energi sel kanker? Nah, ini unik. Sel kanker ini ternyata membakar gula menjadi lantak. Dengan oksigen, yaitu mengunculkan proses yang menurut fermentasi gula di dalam tubuh kita. Mengpermentasikan gula di dalam tubuh. Dan ini ditemukan oleh Otto Warburg, di original cancer, sudah dari tahun 1956. Nah, kita lihat di sini, dan kita bisa menemukan jawaban dari penemuan ini. Penemuan ini, di Otto Warburg ini, sebenarnya bahkan meraih hadiah Nobel di tahun tersebut. Kalau nggak salah tahun 1957 atau 1958. Otto Warburg menerima penghargaan Nobel kata penelitian ini tentang metabolisme energi sel kanker. Apa yang bisa kita lakukan? Ini hanya, ya, sifatnya sangat-sangat superficial, sangat ada di permukaan saya. Tapi saya rasa informasi permukaan ini sudah cukup memberi kita satu pengelolaan kanker. Solusinya apa? Nah, ini kita coba lihat dulu. Sebelum keseluruhi, ya, kita coba kenal. Masih berusaha mengenal kanker lebih lanjut. Ini cancer.net. Hubungan antara obesitas, berat badan, dan risiko kanker. Di sini dikatakan bahwa meningkatnya insulin dan insulin life growth factor, IGF-1. Membantu perkembangan beberapa jenis kanker. Insulin hubungannya dengan apa? Gula. Nah, balik lagi. Justru karena resistensi insulin, seperti yang pernah kita sampaikan. Insulin tidak mempan. Lalu akhirnya apa? Gula mengalami penolakan masuk ke dalam sel. Lalu gula itu akhirnya kemana? Floating in the blood. Dan gula yang floating in the blood ini adalah yang digunakan sel kanker untuk difermentasi. Makanya ada hubungan antara insulin level yang tinggi juga. Dengan penumpukan lemak juga. Jadi, terberadaan insulin ini, resistensi insulin ini juga merupakan salah satunya. Inflamasi tingkat rendah yang kronik. Jangka panjang. Yang lebih banyak dialami oleh para penduduk diobetuk. Dihubungkan dengan meningkatnya risiko terkena kanker. Saya punya seorang paman. Semur hidup beliau, almas-almas beliau obesitas. Morbid juga. Kalau saya tidak ingat, mungkin tingginya teratur 75 cm. Tapi beratnya, semur hidup yang saya ketahui, yang saya kenal, itu seperti ini dia teratur juga terus. Di usia beliau yang kesetiaan, ya beliau terkena kanker. Kanker liver. Beliau bilang, saya cek darah, hasilnya bagus terus. Saya tidak tahu kenapa saya begitu. Nah, ini mungkin sebenarnya salah satunya. Beliau mengalami inflamasi tingkat rendah tapi kronis menangkoni. Ceringan lemak memproduksi lebih banyak estrogen. Nah, bagi pria atau wanita itu memiliki lemak lebih banyak. Hubungnya akan memproduksi estrogen lebih banyak. Dan bisa mendorong berkembangnya beberapa kanker. Seperti kayu darah dan daging kanker. Jangan ketawa dulu para pria. Karena sudah ada juga yang menemukan kanker kalau darah pada pria. Nah, jadi sudah mulai ke arah ke sana. Karena apa? Udus sifat. Karena apa? Tidak mengatur pulangnya dengan kanker. Dan sel lemak ternyata bisa mengganggu proses yang menekan tumbuhnya. Sorry. Tumbuh bukan tubuhnya ya. Tumbuhnya sel kanker. Ada satu komponen dalam tubuh kita, yaitu adiponectin, yang sebenarnya yang menekan pertumbuhan sel lemak. Tapi ternyata dilemahkan dengan adanya sel lemak yang ternyata. Dan ini sudah terbukti. Ya, ini juga merupakan artikel yang sifatnya medis. Meskipun mereka selalu di-explain untuk jangan dimenangkan ini sebagai produk. Tapi ini adalah kata ilmiah. Nah, kita sekarang mengenal ini, emek metabolisme energi sel sehat. Ini persis sama dengan apa yang saya selalu sampaikan selama ini di beberapa seminar Indonesia belajar tentang yang namanya cara penggunaan energi tubuh kita. Yang merah itu adalah yang kegiatan kita lakukan dalam waktu singkat dengan power yang tinggi. Kemudian apabila kegiatan itu kita lanjutkan lagi terus menerus sampai istirahat, maka yang biru taking over. Yang biru adalah sumber energi lain yang take over karena si merahnya sudah habis. Yang si ATP itu fortfaginnya. Kemudian anaerobic glycolysis yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah itu baru ada aerobic glycolysis. Yang terisi jauh. Dan ini hubungannya jelas sekali dengan kegiatan yang selalu saya sampaikan dan komunikasi antara latihan dan latihan aerobik. Ini juga evaluasi dari latihan beban untuk mengimprove kekuatan otot dan bodi komposisi pada pasien kanker. Penyusutan masa otot dan penurunan kekuatan adalah dua karakter yang menuntul pada pasien yang sedang menjalani terakhir. Badernya lemas. Ototnya menyusut. Well, ternyata kanker juga sebenarnya tanpa di treatment kemoterapi pun mungkin memiliki rasa yang sama. Memberikan dampak yang sama. Kedua hal tersebut menurunkan kemampuan fungionalitas bubuk dan kualitas hidup dari para pasien. Implikasinya adalah kondisi penurunan ini memberikan pesan, informasi, dan referensi yang negatif untuk diproses oleh otak kita. Hasilnya adalah apa? Kelemahan hati, stress, kebetulan kataan, dll. Rasanya seperti itu. Tapi kita coba untuk menemukan solusinya. Yaitu apa? Setelah mengenal dari sel kanker itu, kita coba stop metabolisme sel kanker. Yaitu apa? Tutup peluang terjadinya aerobik di kolosis. Karena itu cara metabolisnya, itu cara sel kanker mendapatkan energinya sebagai parasit di dalam tubuh kita, sebagai benaru di dalam tubuh kita, dia mengambil gula dalam darah kita untuk dibakar dengan metode aerobik. Jadi kita perlu apa? Kombinasikan latihan beban dan latihan aerobik. Kita turunkan grafis konsumsi karbohidrat kita supaya tidak ada glikogen yang dipakai oleh sel kanker. Jadi ceritanya, teori sederhananya saya adalah apa? Menggunakan si gula. Kalau si kanker makannya gula, makanan utamanya, maka kita batasi si gula itu. Tapi nanti saya juga lemes belum? Tapi minimum, itu lemesnya tidak kasih makan. Tidak kasih makan. Karena ketika kita tahu, kita akan mengkonsumsi makanan yang berisi juga pada waktu yang tepat untuk menguatkan kita. Hanya kita pisahkan metodenya. Metabolisme sehat kita harus kita optimalkan, lebih sering kita pakai supaya tubuh kita akhirnya ke sana, menggunakan anaerobic glipolisis, dan menggunakan aerobic glipolisis daripada si aerobic glipolisis. Jadi kita channelkan semua energi yang ada dalam makanan kita ke metabolisme energi sel sehat supaya si kanker di minggu, gue kok enggak dapat makanan dan makanan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, bila mengkonsumsi karbohidrat, dapatkan secukupnya hanya dari yang berbiasa di pindah. Jadi ini, kemudian ada studi lagi ya, research article ini, dari tahun 2018. Bahkan dari 2018 saja, mereka masih mencoba menemukan apa benar latihan beban pengencangan otot bisa menurunkan informasi dan meningkatkan profil jalur yang sulit. Biasa ternyata sudah ditemukan seperti itu, penelitian di masa depan. Ini bahkan mereka masih merekomendasikan dan sudah saya yakini dari dulu. Ya. Latihan beban bisa mendiri salah satu puruti untuk penelitian antar. Penelitian di masa depan perlu mempertimbangkan potensi pengaruh dari latihan beban untuk bisa memperlambat pertumbuhan selatan pertemuan setelah munculnya kembali. Ya. Para pakar sudah mengatakan demikian. Ada potensinya di sini. Kita perlu riset. Saya bilang, nggak perlu tunggu sampai riset. Ada, lakukan yang ada sekarang. Yaitu apa? You own body, lantai, push up sekarang juga. Squat sekarang juga. Bakar ke gula. Makan gula lebih sedikit. Bikin lapar ke kanker. Bikin kelaparan, bikin lemes kankernya. Bikin kuat badannya. Berbeda dari terapi kanker yang biasa. Bikin lemes badannya, tapi berusaha matiin kankernya. Kita gambling yuk. Kalau sel kankernya kuat, badannya lemah, ya mati. Kalau badan kamu masih kuat, stadiumnya masih awal, ya syukur-syukur kamu yang serta sel kankernya mati. Tapi enggak jamin loh, nanti 30 bulan lagi dimana-dua lagi. Mau pilih yang mana? What have you got to lose? To listen to me. Solusinya, adoptive aktivitas yang meningkatkan makhluk otak. Yang meningkatkan kekuatan otak. Ini hubungannya dengan kegiatan tersebut meningkatkan kemampuan kita, daya tahan tubuh kita, pain threshold kita, kekuatan kita menghadapi rasa sakit yang meningkatkan. Dan alami yang namanya peningkatan fungsionalitas tubuh, kualitas hidup yang lebih baik, saya tetap lebih kuat. Feeder kepada kontak kita pun menjadi adalah message atau pesan-pesan yang menguatkan hati. Ini adalah latihan beban di Cancer Sebagai Satu Systematic Review yang dilakukan oleh Medical Center di Duprecht di Medelance yang di Belanggan. Samping dari kanker dan pengobatannya. Ternyata si kanker dan pengobatannya yang selama ini ada punya ciri-ciri yang sama. Yaitu rasa lelah berkepanjangan, turunnya kekuatan otak, penurunan masa tubuh dan sumak yang jadi si tulang, si organ, semuanya menipis. Mengerokos. Turunnya masa tulang juga. Penurunan kapasitas aerobik. Kapasitas paru-paru kita. Jadi stress lagi. Kembali lagi. Stress masuknya oksigen ke dalam tubuh. Gak cukup. Bahkan si gak cukup akhirnya si kanker rebutan oksigen juga. Ngambil oksigen itu terus bakar gula. Jadi makanya aerobik glikolisis. Kita izinkan itu terjadi. Kalau kita stress, sudah itu gak mau latihan beban. Latihan beban ternyata apa? Bisa mengurangi stress juga. Bayangkan. Ya. Bukan aja rebutan balik si makanan kanker. Tapi juga memberikan kita satu avenue untuk melepas atau membuang stress atau meredam. olahraga berbukti adalah aktivitas yang menurunkan stress pengetahuan. Sangat baik. Ya. Semua faktor di atas menyebabkan penurunan kualitas hidup. Dan ternyata olahraga pengencana otot ya pada pasien kanker menghasilkan apa? Potensi besar untuk mengalami dampak buruk dari kanker seperti penguangan otot. Meningkatkan kekuatan rapetisi maksimal sampai 120%. Meningkatkan kapasitas paru-paru menghirup oksigen sampai 15% lebih banyak. Dan kita gunakan yang lebih banyak itu untuk badan kita bukan untuk kankernya. Ya. Meningkatkan stamina otot rangka secara signifikan. Penurunan level insulin dan meningkatkannya sensitif. Ya. Tidak ada dampak negatif. Nah. Apa yang perlu diketahui juga dari erotik glikolisis secara pembakaran energi di kanker menghasilkan apa tadi? Fermentasi. Fermentasi adalah apa? Asam. Ya. Makanya tubuh kita dengan membawa lebih banyak oksigen dan kita pakai untuk kita latih sel sehat kita untuk bermetabolisme dengan baik dan lebih optimal kita rebutkan dari kanker itu. Ya kan. Kita membuat diri kita lebih alkali. Ya. Jadi bagaimana caranya latihan dulu beban dulu 30 menit. Kemudian lakukan aerobik juga 30 menit di zona pembakaran lemak. Ya. Lakukan juga aerobik kapan? 30 menit lagi di pagi dan sebelum tidur dan sebelum meal pertama. Lalu latihan bebanannya kapan? 2 jam habis selang. Habis meal pertama tadi 1,5 jam 2 jam kesudahan olahraga latihan jadi hidup saya penuh olahraga yes sehari ini bisa 2 jam kalau misalnya aerobiknya 3 kali 30 menit tapi kita sembar ke 3 tempat ya dan jangan takut ini bukan over training karena aerobik ngeringan ya di zona pembakaran lemak. Berapa itu? Detak jantung yang didapat adalah 170 dikurangi umur 170 kurang umur kalau umurnya 50 berarti hanya cukup tetapi 120 detak ditahan selama 20-30 menit jadi bukan sesuatu aktivitas yang sangat melelak yang penting kita jaga juga pola makan kita when your life sudah ada cancer saya yakin kita meliburkan diri dari tabukal dan kita fokus pada penguatan dan peningguan gunakan dengan baik channel fokus kita ke arah-arah yang benar-benar menguatkan dan kita turunkan lemak dalam tubuh kita solusi kedua adalah aktivasi mekanisme tubuh menghancurkan sel tanke yang menjalankan puasa intermittent untuk aktivasi mekanisme yang namanya autofas apa itu? nah ini adalah riset pemenang Nobel di tahun 2016 ya in physiology or medicine dokter atau bahkan ilmuwan profesor Yosinori Osuni memenangkan Nobel penghargaan Nobel atas penemuan beliau tentang autofagi autofagi ini memiliki nominiti banyak yang pertama adalah clearance intercellular terjadinya ini sebenarnya bahasa paling barunya dari detox tapi detox seolah-olah hanya membuang racun tapi ini adalah pembersihan di dalam sel yang men-suppress degeneratif penyakit degeneratif slide ini by the way teman-teman sahabat Indonesia belajar adalah slide presentasi Profesor Osuni ini di saat menerima pengharga Nobel jadi ini adalah slide beliau kemudian ada tumor suppression menghancurkan atau eliminasi dari berbagai bakteri bahkan membuat tubuh bila wanita yang kurang subur dikatakan mampul juga bisa berpotensi untuk memiliki telur yang lebih subur lagi antigen presentation dalam arti peningkatan daya tahan tubuh imunitas usia harapan hidup yang lebih panjang dan adaptasi terhadap rasa lapar yang memunculkan tubuh untuk mekanisme untuk tubuh memproduksi protein bagaimana proses itu proses itu awalnya pasti adanya autofagosome apa itu autofagosome autofagosome adalah sel yang defectif cacat sel yang rusak termasuk juga di dalam juga ada patogen ada virus pakterigam operatif dan atau bentukan protein yang salah atau cacat seperti bahkan mungkin di dalamnya adalah tumor dan kanker nah autofagosome ini dikirim ke lysosome lysosome ini adalah tempat menjauh ulang ibaratnya autofagosome ini adalah plastik plastik yang jelek yang tidak dipakai lagi yang sudah dibuang dari bungkus instant noodle sampai ke botol minum dan lain sebagainya dibawa ke tempat pusat daur ulang agar dijadikan asam lemak bebas dan asam amino untuk pembentukan sel muda yang sehat dan untuk sumber energi jadi bayangkan tubuh kita memiliki mekanisme yang kuat untuk memakan sel kanker memakan virus memakan bakteri memakan jamur untuk di daur ulang menjadi nutrisi bagi sel sehat dapat tidak benang merahnya menjalankan autofagio lalu memaksimalkan potensi sel sehat kita dengan olahraga kita makan yang bernutrisi di saat saat kita berpuasa nanti internet kita mengaktifkan autofagio mengaktifkan proses autofagio ini kemudian di saat kita jendela makan yang pendek kita makan yang berkualitas yang baik untuk kita sehatkan sel-sel kita dan tubuh kita kalau sudah dua hari ini kita lakukan sel kanker masih ada peluang itu maksudnya saya balik ke slide sebelumnya autofagio jadi adanya autofagio lalu autofagio dikirim ke lightosom lightosom memproduksi enzim yang mengurai semua autofagosom sel-sel cacat bakteri virus tumor kanker semuanya di diurai di 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 lightosom semua materi autofagosom yang terurai dijadikan apa-apa ini untuk perbaikan dan regenerasi bayangkan menggunakan autofagio bikin sel kanker kita memakan eh lu daripada gak bermanfaat di badan sini gue makan biar gue jadi makanan buat sel tehat gue ada proses autofagio yang begitu kuat di dalam tubuh kita tapi tidak pernah kita tahu kita miliki dan tidak pernah kita tahu bagaimana mengaktifkannya bagaimana mengaktifkannya lakukan puasa dalam riset beliau dokter osuni profesor osuni menemukan bahwa dengan berpuasa 20 jam protes autofagio bisa berjalan jadi makan 4 jam jadi entar gue lapor yes gimana tahan sampai terbiaya ini contohnya aja jam 8 malam kita selesai makan jam 11 malam kita tidur kita bangun jam 7 itu udah dapet berapa jam 3 jam sebelum tidur kita udah sudah berhenti makan kita tidur 7 jam jadi udah dapet 10 jam disana sisa 10 jam lagi kita isi dengan apa kegiatan aerobik yang tadi saya bilang kegiatan aerobik lagi 2 kali kemudian kita baru makan pertama jam 4 makan pertama jam 4 pilih yang bagus yang sehat kemudian setelah kita kuat ada tenaga masuk baru kita lakukan beban lagi kemudian kita makan kedua dan ketiga selesai makan jam 8 kita ulang begitu atau minimum kalau belum bisa seminggu 2 kali diperpanjang sampai bisa seminggu 4 kali ya maximum seminggu 4 kali udah bagus sekali bagus bagus sekali saya rasa itu maksimum jadi tidak harus yang namanya 7 hari seminggu seperti ini but if you can hold it if you can handle it 7 hari seminggu go ahead more power to you I give you all my blessing jadi ini saya sudah mencapai akhir ya sebisa mungkin kurunkan stress sikit pada diri latihan beban sangat besar dampaknya dalam meredam stress meningkatkan masa dan fungsi akor yang berarti melawan dampak negatif sel kanker maupun dampak negatif pengobatan dan merebut energi hidup sel kanker latihan aerobik sangat besar dampaknya dalam meredam stress meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh membakar lemak sebagaimana kita ketahui sel lemak tinggi justru menurunkan kemampuan tubuh menekan sel kanker kalau lemak kita rendah kemampuan tubuh menekan sel kanker menjadi meningkat ya pada titik sudah difomit seorang penderita sudah tidak memiliki banyak kebetulan ia dilikuti oleh rasa takut kita tahu juga persis keputusan yang dibuat oleh rasa takut tidak pernah menjadi keputusan yang terbaik terbukti bukan terapi kanker reduksionis memiliki sifat karakter dan dampak yang berhenti sama dengan kanker itu mulailah mengambil keputusan hidup yang sehat dengan jawaban yang setidaknya berikut otot meningkat lemak dan stress menurun metabolisme tubuh membaik metabolisme kanker memburuk sorry ini jadi kesukup lagi autofan jadi aktifkan sel kanker akhirnya termakan dan diubah oleh tubuh what have you done to living healthy is a chance for winning to survive or die then try beragoy demikian beri saya apabila ada yang kurang bertenang mohon maaf atas mungkin salat utap atau naga yang saya sampaikan terlalu menanggalkan terima kasih untuk perhatiannya saya kembalikan waktu kepada tersisa oke baik terima kasih Pak Halim ini luar biasa sekali tema hari ini ya Pak Halim apalagi yang tadi autofagi dan juga autotogosong gimana tuh ngomongnya mungkin kita akan bahas lagi nanti kali ya Pak ya karena mungkin ini sebenarnya masih banyak banget yang bisa dibahas mengenai tema ini ya Pak ya ya karena keterbatasan waktu saya juga seringkali kan sebenarnya sudah mencuri waktu hanya jawab ya karena berbagai slide saya terlalu kerasannya terlalu panjang ini saja sebenarnya mungkin hanya sepertiga dari apa yang kita tampilkan tapi minimal minimal inti sarinya adalah untuk bisa dijalankan hari ini kepada siapaku yang sedang menghadapi battle ini terima kasih Pak Halim oke bagi sahabat pembelajar ini kita akan mulai sesi tanya jawab mungkin boleh bertanya di chat room atau melakukan raise hand untuk membuka mic nanti saya akan persilahkan oke Pak Halim ini sudah ada beberapa yang nanya ini sudah ada dari Ibu Yesi coach bisa diulang tentang karakter sel kanker saya belum terlalu paham thanks coach oh iya baik karakter sel kanker sel kanker ini mungkin pembakarannya ini adalah cara kanker mendapatkan makanan yang adalah dengan cara membakar gula melalui mekanisme aerobik bukan kita melakukan aerobik terus akhirnya kanker kita kita beri hidup bukan waktu kita aerobik maksudnya waktu kita aerobik kita sebenarnya berusaha untuk mendapatkan aerobik aerobik yang membakar lemak itu yang sehat sel sehat aerobik membakar lemak latihan beban anaerob membakar gula nah sel energi kanker dapatnya dari apa gula yang ada di dalam tubuh kita dibakar dengan mekanisme aerobik agak lucu di sini yang membakar gula menjadi laksat dengan oksigen dan ini ditemukan oleh dokter Otto Warburg yang dalam penelitian ini sama dengan tadi profesor Osumi Otto Warburg di tahun 56-57 ini mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuan ini bagaimana si kanker mendapatkan makanan dan energi untuk hidup jadi kalau dari situ aja kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita bisa lakukan kanker kalau dapat makanan dari gula untuk dipermentasikan satu gulanya kita diadakan kalau proses fermentasinya belum bisa kita hentikan itu maksudnya jadi kita kalau gak ada gula untuk dipermentasikan proses fermentasinya gak bisa berjalan gak ada bahannya gitu ibarat kalau gak ada materinya saya gak bisa ngecek di sini saya gak bisa presentasi kalau gak ada materinya gitu sama berarti metabolisme berarti di blikolisis ini ya kan proses pembakaran gula ini bagaimana supaya tidak terjadi jangan kasih gula ke badan gitu maksudnya ya jadi dengan tidak jangan kita jangan kasih gula bagaimana caranya kita laparkan tubuh kita membuat proses autofagia itu berjalan membuat proses tubuh memakan semua debris-debris limbah-limbah kotor-kotoran metabolisme kita sel cak-caf dan segala macamnya kita daur ulang jadi sehat jadi nutrisi untuk sel sehat dengan proses autofagia pada saat yang sama di jendela kita makan yang pendek kita makan yang bagus kita batasi lagi gula di sana kita batasi lagi karbohidrat sehingga makannya fokusnya di mana makannya saya dari dulu bilang makannya adalah apa tau dan sayur jangan digoreng gitu jangan ditambahkan terlalu banyak karsinogen jangan terlalu banyak proses dalam memakna diayaan masakan nah hal-hal tersebut membuat tubuh kita lebih sehat mengaktifkan si metabolisme energi sel sehat yang anaerobic glipolisis aerobic glipolisis sehingga sistem kankernya dibiarkan kelaparan sudah dibikin kelaparan eh dimakan pula sama badan itu ini dua strategi yang saya coba pertentangan semoga terjawab terima kasih Pak Halim Ibu Yesi semoga terjawab ya Bu Yesi ya jika ada pertanyaan lagi boleh langsung cat aja di chat room ini udah ada pertanyaan dari Ibu Evi Halo Coach mau tanya tentang puasa yang 20 jam tadi gimana sih cara mengaturnya jika kita menderita asam lambung Pak Halim ya dijalankan aja sebenarnya puasa ini masih boleh minum ya masih boleh minum kalau memang masih mengalami asam lambung ya mungkin makannya perlu lebih cukup ya ada beberapa cara kadang ada yang bilang kalau mengonsumsi ada ada yang ada aliran yang mengatakan kalau kamu makannya protein aja ya itu masih bisa dibilang pasti karena tidak menimbulkan insulin gitu jadi bisa dilakukan secara bertahap makanya untuk bisa langsung ke 20 jam mungkin coba dulu 12-12 12 puasa 12 makan kemudian baru 14 puasa 10 makan kemudian 16 puasa 8 makan baru kemudian 18 puasa 6 makan sampai akhirnya menjadi 24 gitu jadi buat aja target 1 minggu atau sebulan ini saya mau coba 12-12 bulan depan saya mau coba 14-10 bulan depannya sampai akhirnya kita mati top bukan setiap hari seminggu 2 kali dulu mulai sampai seminggu 4 kali maksimal jadi kalau masalah asam lambung ya berarti dikecil makan sekali makan juga jangan langsung blok banyak sedikit-sedikit jadi kalau misalnya 8 jam itu masih ada makan setiap 2 jam dikasih makan dulu dengan porsi yang kecil jadi dengan makan terus secara kontinu nantinya mungkin siapa tahu puasa selama 16 jam jadi karena 8 jam masih makan secara harus dan hindari tentunya makanan-makanannya menimbulkan asam juga seperti pedas kadang ada yang tidak cocok dengan KPI tapi kalau saya sudah hampir setahun ini menjalankan internet fasting bahkan karena saya polos-polos menjalankan saya jalankan setiap hari minimal minum 16 jam sampai 20 dan 24 jam saya jalankan ini sudah hampir setahun saya menahan laparnya terisanya bisa pagi mau makan kegiatan breakfast dulu ya selama 40-an tahun jadi untuk cara menangaminya saya ternyata cocok dengan minum kopi minum kopi tanpa gula ternyata membuat saya bisa nahan lapar lebih panjang dan tidak mencari makanan nah buat saya malah lucu saya dulu penderitaan sakit emah yang sangat berat sampai sampai saya bisa diari sehari hampir 10 tahun karena asam lambungnya sudah terlalu banyak dan tidak terkendali jadi itu sudah pernah saya alami tapi bersyukur sampai hari ini malah saya bisa minum kopi untuk nahan lapar itu cara saya menahan lapar tapi kita tarilah cara-cara lain tidak harus mengintipi cara saya siapa tahu ada yang cocok dengan teh siapa tahu ada yang cocok dengan apalagi tapi bisa dicoba boleh minum jangan bilang jangan mengira puasa ini seperti puasa samadhan ya bukan puasanya ini puasa boleh minum kopi boleh minum siap terima kasih Pak Halim untuk Bu Evi semoga terus jawab ya jadi kita boleh bertahap dulu dari 12 ke 14 baru ke 16 baru ke 20 ya Pak Halim Pak Halim untuk itu kalau misalkan tadi kan kopi teh itu boleh ya Pak Halim kalau misalkan jus buah apa segala macam itu masih boleh atau lebih baik tidak tidak ya karena dia sudah mengandung gula sudah terlalu padat dan juga menicu insulin jadi itulah sebabnya tidak dihancurkan untuk jus buah jus sayur juga masih tergantung kontennya sayur apa nanti sayurnya labu sayurnya yang mengandung gula juga akhirnya jadi beat the purpose tapi kalau misalnya mau mungkin kalau mau misalnya teh mungkin extensionnya seperti teh hijau yang lebih pekat lagi yang namanya maca jadi bisa dicoba berbagai avenue untuk push kita lebih jauh karena siratnya minimum di teh dan kopi dan maca itu antioksidannya masih tinggi jadi bahkan malah jadi bagus kan bagi misalnya si penderita cancer ini yang sebenarnya ada antioksidan teori juga yang mengatakan cell cancer muncul karena tubuh kekurangan atau tidak mampu memproduksi antioksidannya sendiri jadi sehingga berbagai trigger atau sebab-sebab yang dikatakan sebagai penyebab kanker kita coba hadapi nah saya juga mau menyatakan disini bahwa sebenarnya dalam ada kemarin saya sempat riset di UK mereka meneliti 50 ribu penderita kanker dan mereka menemukan bahwa rata-rata mengalami obesitas ya memiliki kadar sel lemak tubuh yang kadar lemak tubuh yang tinggi dan ternyata mereka menemukan kadar lemak tubuh tinggi ini berhubungan dengan ya munculnya 17 jenis 17 x 21 jenis kanker jadi there's a strong correlation antara kadar lemak yang tinggi resistensi insulin dan tumbuhnya sel kanker dan berkembangnya sel kanker dengan kita jadi kalau kita mengatasi lemak kita turunkan kadar lemak kita we improve our chance a lot more a lot better itu makin kalau nanti bagi yang sudah masuk grup presentasi ini akan saya bagikan di sana berikut to the UK tadi ya boleh Pak saya sampaikan linknya ya thank you Pak Halim oke kita lanjut ini ada Pak Doni coach mohon petunjuknya saya punya kebiasaan bangun pagi jam 5 jadi saya sarapan pagi dengan asupan karbohidrat sederhana setelah sejam saya baru latihan beban sorenya saya kardio kurang lebih 30 menit apakah itu sudah tepat kebiasaannya coach kalau memang pada kondisi tubuh yang sehat baik tanya-tanya kalau mengkonsumsi karbohidrat sederhana tapi saya tidak begitu memandungkan kalau bisa di improve usulan saya adalah kegiatan makan karbohidrat sederhana itu di stop dulu aja karena kalau perlu dipanya manfaatnya apa oh biar ada tenaga coach ya kan kemarin malam terakhir makan kemarin malam mas makan udah ada energi di bawah tidur iya yaudah berarti energi masih tersimpan di dalam dan selama kita masih punya lemak kita masih tadangan lemak berarti badan kita masih ada energi selapar apapun kita jadi saya bermula dari mindset seperti itu juga yang bisa membuat saya seperti hari ini kadang saya bisa berolahraga dalam kondisi kuasa tidak masalah berarti lebih baik kita berolahraga dulu ya Pak daripada kita harus makan makan dulu gitu iya tadi saya memberikan rekomendasi olahraganya aerobis dulu sebelum buka puasa kan Bu Jessica kalau kita lihat yang tadi yang 20 itu ya nah yang ini 20 jam tadi nah yang disini yang disini ya sebenarnya ini untuk mereka yang masih memiliki kadar lemak tinggi gitu tapi saya gak tahu seberapa banyak penduduk kakak yang memiliki kadar lemak rendah saya rasa gak ada tapi kalau ada pun misalnya mau di fight lagi ya enggak kegiatan aerobis fat burningnya misalnya yang pukul 3.30 diganti dengan latihan beban juga bingung gitu jadi latihan beban intensifnya digeser ke 5.30 gak apa-apa bisa juga jadi itu masukkan dari saya saya sendiri sih biasa suka melakukannya bahkan di saat whatsapp bahkan setelah makan malam ini selesai makan malam jam 20 saya jam 2.30 olahraga oke jadi gak apa-apa bisa jadi bisa digeser waktu olahraganya tapi idea untuk mengkonsumsi karbohidrat sederhana di pagi hari saya rasa bukan satu kegiatan yang baik ya kecuali memang karbohidrat tersebut seperti memang sudah di anjurkan nih misalnya dalam konteks agama gitu ya bahwa ini yang di anjurkan dalam ajaran sehingga saya harus menjalankan silahkan pilih yang lebih bagus karbohidrat sederhana yang ada giginya yang lebih bagus misalnya apa mungkin buah tapi jangan dibelanjar atau jangan digus makan potongannya aja langsung makan aja ya Pak Halim ya dan sedikit jangan oke siap thank you Pak Halim Pak Doni semoga terjawab ya Pak Doni ini udah ada dari Ibu Fitria juga Pak Halim kalau kista sendiri bagaimana ya Coach kista ya kista itu kan sebenarnya salah satu bentuk tumor yang katanya adalah katanya ya adalah tumor jinak gitu saya sendiri bukan faktor kesakitan jadi saya gak bisa kasih tau banyak informasi tentang kista mungkin mbak Google lebih bisa gitu dalam hal itu tapi minimal kalau memang itu adalah beberapa hal yang leading kesana saya rasa kista juga salah satu bentuk sel buruk sel tatat protein yang salah produksi di badan kita yang bisa kita atasi dengan otopati jadi atau diatasi dengan fasting jadi gak ada salahnya melakukan fasting bahkan untuk bagian setan saya sendiri sudah menjalankan ya seperti yang tadi saya bilang sudah hampir setahun saya malah bodoh-bodoh melakukannya setiap hari karena saya pikir aduh sayang nih kemarin belum berhasil masa hari ini gagal gitu kan akhirnya saya biasakan sampai akhirnya sekarang sudah regular saya 16-18 jam di malah setiap hari ya sekali-sekali saya tembus ke 20-20 sampai ke 20-20 mantap oke semoga terjawab ya Ibu Fitriya ini ada komen dari Pak Oto waduh nahan lapar aku termasuk golongan MTTL manusia tak tahan lapar oh iya kalau saya golongan manusia tak tahan kata hati itu juga saya pak Pak Halim ini masih banyak yang bertanya gak apa-apa ya kita habisin aja ya dengan senang hati tanggung ini ada dari Pak Tony Imam apakah kafein pada kopi itu boleh kita konsumsi setiap hari dan apakah perempuan juga boleh setiap hari ada tidak pengaruh untuk kesehatan kita gak saya rasa kalau kopi kan kita konsumsinya in moderation sehari maksimum dua lah sekali-sekali jadi saya rasa tidak ada masalah tapi bagi wanita mungkin lebih sensitif karena kafein itu diakini ternyata ditemukan yang bukan ditemukan menghambat penyerapan jab besi jab besi bagi wanita sangat lebih penting karena wanita mengalami yang namanya mensituasi kehilangan darah sebulan sekali dari kehilangan darah itu berarti kebutuhan untuk membutuhkan sel darah merah yang baru pasti lebih tinggi dan itu biasa membutuhkan jab besi nah katein menghambat penyerapan jab besi di tubuh jadi mungkin itu yang perlu dikehatikan kalau misalnya mau mungkin di masa misalnya tiga hari saat sebelum menstruasi selesai sampai tiga hari setelah menstruasi selesai mungkin konsumsi kopi dihentikan itu dulu untuk sementara kira-kira mungkin bisa diterima tapi untuk laki-laki tidak masalah ya Pak Halim umumnya tidak masalah karena laki-laki kebiasaan sukanya lebih banyak makan daging juga daripada wanita dan mereka menyebabkan daging lebih banyak disana dan tidak mengalami tidak mengalami apa namanya menstruasi menstruasi ya oke siap terima kasih Pak Halim Pak Tony semoga terjawab Pak Tony ini ada dari Budian kalau penderita kanker sudah selesai kemo kalau sudah selesai kemo karena dia kehilangan tenaga pada otot-otot tubuhnya dia cuma jalan pagi setiap hari 10 km tapi tidak latihan beban karena tidak kuat itu tidak apa-apa ya Pak Halim ya ya berolahraga lebih bagus dari tidak sama sekali tapi kendalanya dengan olahraga jalan pagi itu adalah tubuh akhirnya sudah terbiasa gara-gara terbiasa dicapai tidak heart rate-nya heart rate untuk membakar lemaknya terjadi tidak pelangsingan dan penurunan kadar lemak karena kalau kita berbicara mengenai penderita kanker yang juga ada dan ya berusaha untuk mencegah terjadinya lagi karena mungkin sudah remisi dan sembuh atau dinyatakan tidak ada sel kanker dalam tubuhnya sehingga dia merasa aman ya tetap semangat untuk memperbaiki pola hidupnya harus ini tinggi gitu kendala dengan aerobik adalah atau jalan 10 km itu adalah apa apa yang dibakar gitu kalau yang dibakar adalah gula bisa jadi kenapa karena untuk memasuki zona fat burning gak cukup bisa jadi lama-lama karena stamina makin meningkat malah harus makin jogging gitu tau gak bagi seorang atlet super sekalipun seperti ini misalnya dulu Chris John waktu di masa jayanya petindu Chris John di masa jayanya bagi beliau untuk bisa masuk zona fat burning itu lari di treadmill speed 13 itu atlet super untuk bisa masuk zona fat burning itu jadi makin susah gitu karena buat dia itu udah karena stamina ini begitu tingginya jantungnya udah begitu kuatnya sampai tidak bisa ditantang dengan tantangan rendah gitu adanya yang namanya adaptasi yang dalam bentuk peningkatan stamina peningkatan kekuatan jantung dan lain sebagainya kalau adaptasi itu sudah mentok dan tidak dilakukan lagi hanya dibatasi di jalan kaki badannya gak bakar lemak lagi dia hanya akan mengakar gula-gula-gula might as well gunakan waktu 10 km itu jalan kaki 10 km saya sih gak tau ya kalau saya sendiri melihat orang-orang yang posting 1 km 6 menit itu udah jatuh sekali kalau 10 km lari 10 tenke atlet atlet tenke bisa lari 10 km 60 menit itu udah luar biasa ini 10 km jalan kaki mau berapa jam bisa 4 jam benar gak gitu akhirnya kita harus mempertanyakan is it really 10 km apa benar tertantang sampai demikian wah kalau setiap hal 10k juga hati-hati lutut dan kak ankle-nya gitu usianya berapa gitu berat badannya berapa setelah menjalani kemo apakah otot-ototnya makin banyak atau makin kecil nah kalau makin kecil dihajar lagi dengan jalan dan kaki dan pada pada lutut pressure pada lutut dan ankle berapa lama bisa melakukan kegiatan gitu it's a matter of time mungkin mendelay ya aktivitasnya lebih bagus lebih bagus dari tidak sama tapi apakah ada ways to include banyak gitu and bagi seorang yang mungkin apalagi sudah pernah menderita dan fighting untuk jangan muncul lagi fokus pada hidup sehatnya then there's only one way improve dari kebiasaan sehat yang sudah ada kalau hanya mau berpuas diri di situ enggak oke terima kasih Pak Halim Budian semoga terjawab ya Budian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi coach tanya lagi dong kalau karbosederhana tidak dianjurkan dikonsumsi pada sarapan apakah bisa diganti dengan protein saja misalnya telur rebus ya bisa malah itu cukup bagus kalau mau telur rebus atau telur setengah matem juga bisa kuningnya juga dimakan oke siap terima kasih Pak Halim Ibu Evi semoga terjawab ini udah ada dari Pak Daniel coach apa perbedaan antara tumor kanker kista dan bahasa-bahasa lainnya dan apakah penanganannya semua sama thank you coach oke terima kasih Pak Daniel kalau kembali lagi terminologi kesakitan yang saya sebenarnya bukan area belajar saya jadi mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan disini mungkin kita bisa cari perbedaannya tapi dalam asumsi saya dari sebatas sengsapo yang saya miliki saya rasa mereka adalah bentuk-bentuk itu sel-sel yang salah produksi di badan yang akhirnya mungkin hanya menjadi misproduksi sel cacat ataupun juga istilah yang diberikan diatasinya seperti apa kalau di bidang ilmu kesakitan pasti akan berbeda ada yang operasi ada yang radiasi ada yang kemoterapi dan lain sebagainya tapi saya rasa satu hal sederhana akarnya dari mana biasanya dari gaya gaya pola berpikir kita seperti apa pola perilaku kita seperti apa dua hal itu universal olahraga teratur include latihan beban di dalam jangan berpikir latihan beban hanya untuk badan bagus saja sudah gak musim berpikir seperti itu lakukan aktivitas latihan beban untuk kesehatan mendukung kesehatan yang lebih bold dan lempas karena banyak sekali saya saya kasihan sama orang kadang gara-gara gak mau kelihatan badan bagus sebagai alasan untuk menghindari kegiatan yang begitu bernampau bayang sekali gratis makalannya bahkan sebenarnya kayak begini seminar Indonesia belajar dari saya ini gratis makanya kadang suka dianggap ini gak berbuku karena barang gratisan gitu ya gak apa-apa gitu tapi ya itu sayangnya kan jadi underpreciated kegiatan latihan beban tersebut jadi buat saya buat orang sehat tambah sehat itu yang perlu digarangkan orang yang sedang mengalami sakit untuk jadi tambah sehat bukan sebaliknya jadi buat orang sehat buat orang sakit jadi tambah sehat atau seolah-olah sembuh mesti apa nih oh berobat kalau gitu orang sehat mesti berobat juga enggak ikutilah langkah orang sehat yang sukses maksudnya seperti orang sehat kegiatannya seperti apa orang sakit sampai sembuh sampai puluh siap terima kasih Pak Halim semoga Pak Daniel terjawab ya Pak Halim ini ternyata masih ada dua pertanyaan terakhir Pak Halim mungkin ini ada dari Pak Johannes jenis olahraga aerobik bagi penderita yang baik apa ya Bro Halim ya mungkin maksudnya untuk penderita kanker jenis olahraga aerobik ya saya rasa bisa apapun yang bisa kita pakai untuk meraih satu detak jam satu ya apapun yang bisa kita gunakan untuk meraih detak jantung 170 dikurangi itu itu hasilnya adalah jumlah detak jantung per menit yang perlu kita raih dan kedua yaudah tergantung resource apa yang kita miliki untuk berolahraga seperti itu apakah punya track apakah ke gym ya menggunakan sepeda atau naik sepeda atau hiking atau berenang atau apa pun juga dan untuk bisa mendapatkannya kita perlu yang namanya si heart rate monitor di setting aja di 170 sampai kurang usia dari mengatakan 150 kurang usia deh sampai 170 kurang usia 150 kurang usia adalah ambang bawah 170 kurang usia adalah ambang atas per menit nah kalau udah di set gini bunyi dua-duanya di atas bunyi kalau turun di bawahnya juga bunyi nah jadi kita terus aja di sana dan kita pertangkan 20-30 menit ya dengan aktivitas itu apa aja mau latihan beban sampai ke sana bisa juga bikin sirkuit gitu sirkuit jadi habis push up non-stop istirahat hanya 10 detik langsung squat habis squat ya istirahat hanya 10-15 detik langsung crunches abdominal crunches habis itu selesai udah udah selesai kita istirahat lagi 10-15 detik kita langsung plank setelah plank selesai kita ulang lagi ke push up squat dari awal lagi ya Pak ya dari awal lagi kita ulang begitu kita push sampai detak jantung kita ketemu di sana nah bisa murah ngeriah tidak harus keluar lari-lari kena sinar matahari kena hujan dan lain sebagainya kena debu di dalam kamar sendiri itu bisa semoga terjawab terima kasih Pak Lim semoga Pak Johanes terjawab ya Pak Johanes ya nah ini ada dari Ibu Era pada tahap awal melaporkan diri agar sel kanker tidak mendapatkan gula apakah ada efek samping tertentu Coach seperti hipotensi pusing atau pitam dan lain-lain ya bisa saja Bu Era ya tadi ya ya Bu Era ya Bu Era bisa saja Makanya pendekatannya itu harus olipik saya beruntung memulai memulai puasa ini dalam kondisi tubuh yang sehat bersyukur makanya saya tidak mengalami hal tersebut jadi kalau masih mengalami hal tersebut sebab ditanya milinya puasa doang tapi olahraganya masih malam gitu kalau makannya selama ini masih buruk sehingga akhirnya masih ada sakit maka gitu saya bersyukur sudah menggunakan diet yang tepat selama 10 minimum 10-15 tahun baru bertemu dengan internutan fasting dan puasa jadi penyakit emah terakhir yang saya alami ya 15-16 tahun yang lalu jadi itu sudah saya perbaiki dulu nah buat Ibu mau mencoba melakukannya mungkin coba 3 bulan ini perbaiki sampai emahnya tidak sekali lebih muncul gitu sampai kita udah bisa yang namanya 3 bulan ini emah gak pernah muncul olahraga selalu teratur pilihan makanan sudah lebih sehat baru mulai autofagic baru mulai internutan fasting pasti tempat gitu terutama bagi yang tidak yang sehat secara umum ya yang belum karena covid hari ini adalah untuk cancer jadi yang belum menderita cancer yang belum ada bisa seperti itu tapi buat menderita cancer saya rasa bustro aja gitu sakitnya kemo lemesnya kemo muntahnya kemo udah gak bisa dilawan gitu mending sakitnya lapar deh sakit kepala pusing-pusing sebentar yang penting laparnya lama-lama jadi itu yang mungkin kita bisa coba jadi pendekatannya berbeda dengan mindset yang berbeda pada dua kelompok orang terlebih terima kasih Pak Halim Bu Era semoga terjawab ya oke Pak Halim ternyata gak berasa banget nih Pak Halim untuk waktu kita hari ini padahal ini juga sedikit sekali seperti yang tadi saya bilang seperti tiga yang ingin saya sampaikan tapi semoga inti harinya sudah terkes amin semoga bermanfaat bagi sahabat pembelajar ya oke sahabat pembelajar terima kasih sudah hadir di seminar online kita pagi hari ini dan saya juga ucapkan kepada Pak Halim terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini sangat luar biasa kita akan jumpa lagi di minggu depan di waktu yang sama di jam yang sama terima kasih Pak Halim mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic untuk ucapkan terima kasih kepada Pak Halim terima kasih salam sukses luar biasa terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak Halim masuk grup ya nanti dikirimkan Pak Halim terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih kakak terima kasih terima kasih